Dua pelaku begal menghabisi nyawa korbannya dengan sadis di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta. Polisi menangkap satu pelaku yang bertugas sebagai joki dan masih mengejar eksekutor berdasarkan rekaman kamera pengawas. Dua pelaku begal berhenti dan menghampiri korban yang baru saja tiba dari kampung di Kuningan, Jawa Bandar. Salah satu pelaku langsung menghujani korban dengan sabetan senjata tajam. Melihat korban bercimba darah dan tertungkur, pelaku mengambil telpon genggam dan tas korban. Peristiwa pembegalan sadis yang terjadi di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini terekam kamera pengawas. Mendapat laporan, polisi bergerak cepat dan menangkap satu orang pelaku yang merupakan otak dari aksi tertutup. Sementara pelaku lainnya yang merupakan eksekutor masih dalam pengajaran petugas kepolisian. Sudah kita dapati identitas para pelaku dua orang tersebut, namun yang berhasil kita amankan. Malam itu baru satu yang N.I. tersebut yang perannya sebagai joki. Dan juga dari keterangan tersangka juga didapati yang menjadi otak kejadian tersebut adalah inisial N.I. tersebut yang kita amankan. Selain barang bukti jaket dan senjata tajam yang digunakan pelaku, polisi juga menyita sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Hasil pemeriksa, kedua pelaku sudah beberapa kali beraksi di wilayah lain. Namun, baru pertama kali membegal di kawasan Tanjung Priuk. Keduanya beraksi dengan sasaran korban secara ajak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!